Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid Aljanah Jalan 11 unit 2 Rimbu Bujang Kabupaten Tepu Jambi Yaitu masjid yang didirikan oleh keluarga besar Bapak Haji Muhammad Sutriman Ya ada berangkali lima ratusan yang hadir ya di pengajian rutin NU kali ini Dan tadi diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan solawat Dilanjutkan lagi ya dengan hadroh ya Oleh kelompok hadroh dari NU Ranting Unit 2 Rimbu Bujang Ya seperti inilah suasana pengajian rutin NU kali ini teman-teman Cukup rame ya itu sampai masuk ke dalam pendopo rumah Bapak Haji Muhammad Sutriman Saya perkirakan ada sekitar lima ratus pengunjung kali ini Ya kita lihat inilah masjid Aljanah ya Jadi ini posisinya di sebelah kiri Atau sebelah utara masjid Aljanah Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan tentu saja seluruh hadirin Mengikuti Menyanyikan lagu Indonesia Raya ini Ya kita lihat hadirin berdiri ya Dan inilah yang pakai baju hijau Bapak Haji Muhammad Sutriman Sebelah kanannya ini adalah Yayi Sahil Yang dimana pada kesempatan ini nanti akan menjadi Penceramahnya Kita lihat ibu-ibu juga Antusias Ini adalah Bapak Warno ya Ini Mas Halis Mustiko Oke sebelah kanan Pak Haji Sutriman Ini adalah Pak Agus Rubianto Putra pertama dari Bapak Haji Muhammad Sutriman Ya sangat semangat kita lihat ya Ibu-ibu muslimat NU Dan ini memang Yang hadir paling banyak ini adalah Ibu-ibu ya Oke semangat sekali Terlihat kompak dan Mengenakan seragam Muslimat NU ya Ya NU adalah salah satu organisasi terbesar Organisasi Islam terbesar di Rimbu Pujang Dan ini hanya rantingnya saja teman-teman Yang ranting unit 2 Ya dimana saat ini Rimbu Pujang Itu terbagi menjadi tiga kecamatan Yaitu Rimbu Pujang, Rimbu Ulu, Rimbu Lilir Dan ini hanya yang unit 2 saja Unit 2 ini juga terbagi menjadi tiga kelurahan saat ini Dan untuk jalan 11 ini masuk di kelurahan Mandiri Atung Ya cukup banyak ya walaupun tingkat ranting Tapi sepertinya jamah sangat antusias untuk mengikuti pengajian ini Oke ini sambutan dari Panitia Yang kami hormati Yang disampaikan oleh Bapak Munadi Ya selanjutnya ini pembacaan tahlil ya Alhamdulillah Pembacaan tahlil dan kalimah Yang tentu saja diikuti seluruh yang hadir di acara pengajian rutin ini Ya untuk Maulidoh Khasanah Ataupun penceramah nanti adalah Kiai Muhammad Sahli Maaf Kiai Muhammad Sahli ya Bukan Sahil ya Tadi agak salah Ya beliau berasal dari Muarabungo Ya berikutnya ini adalah sambutan dari Ketua Muslimat NU Ibu Komariah Ya beliau menyampaikan Beberapa hal Di antaranya bahwa Kegiatan Muslimat NU ini cukup banyak Jadi tidak hanya pengajian saja Tetapi juga Kegiatan-kegiatan yang bersifat Sosial Seperti di hari santri kemarin Menyiapkan seribu Senek untuk Ya para santri yang ikut di acara pawai Ya berikutnya ini sambutan dari Lurah Mandiri Agung Beliau menyampaikan beberapa hal Yang berkaitan dengan Kelurahan pemekaran ini Dimana baru beberapa bulan saja Kelurahan Mandiri Agung ini Resmi berdiri Ya ini Mas Halis Mustiko Beliau adalah salah satu putra dari Bapak Haji Muhammad Sutriman Yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR di Kabupaten Bunga Ya dan kali ini Mas Halis Mustiko Mewakili keluarga Keluarga Bapak Haji Muhammad Sutriman Sebagai Sohibul baik ya Untuk menyampaikan Beberapa hal Dan ya ternyata Turun hujan cukup deras teman-teman Ya tetapi ini tidak mengganggu Jalannya acara Karena hujan ini turun Setelah acara dimulai Yaitu para peserta sudah Berada di posisi yang aman ya Di bawah tenda Sehingga Pada keundangan Dan jamaah Pengajar ini tidak menghalangi acara Ya tentu saja Ini Mas Halis Mustiko Pengajar Mewakili keluarga besar Bapak Haji Muhammad Sutriman Pada saat ini Menyampaikan terima kasih Kepada Pengurus Nahdlatul Ulama Ataupun juga yang hadir Dan bersyukur Bisa Berjalan Pengajian ini Di tempat ini Dengan lancar Dan akhirnya Inilah acara Puncak Yaitu Mau Itu khasanah Yang akan disampaikan oleh Kiai Sahli Dari Muara Bungo Ya inilah beliau Teman-teman ya Kiai Muhammad Sahli dengan kopiak warna merahnya ya dengan rambut yang cukup panjang yang menyampaikan banyak hal yang khususnya berkaitan dengan sikap orang-orang yang takut kepada Allah diantaranya yang beberapa yang bisa saya tangkap adalah mampu menjaga pandangannya mampu menjaga makannya kita mampu menjaga tangannya kakinya dan sebagainya yang sifatnya ketenyaan ya dan beberapa kali juga menyinggung kaitannya dengan pemilu 2024 agar tetap ya kita tetap bisa tidak saling rukun ya tidak saling bermusuhan walaupun beda pilihan dan juga berpesan kepada para warga yang ingin mencalonkan diri agar kelak ketika menjadi anggota DPR juga betul-betul amanah begitu juga kepada seluruh warga untuk tidak terlalu gampang menyalahkan ya karena ya memang anggota DPR itu satu keniscayaan jadi adanya pembangunan dan lain sebagainya itu hampir tidak mungkin tanpa ada tanda tangan dari anggota DPR tersebut ya jadi sama-sama ya yang menjadi wakil yang dibeli rakyat juga amanah begitu juga yang menjadi rakyatnya juga tidak mendukung dan tidak terlalu gampang menyalahkan ya inilah suasananya cukup banyak pengunjungnya ada sekitar lima ratusan tidak sampai masuk ke dalam pendopo keluarga besar Bapak yang memasuk terima kita lihat ibu-ibu antusias mendengarkan pengajian dan beberapa juga membawa putra-putrinya ini di dalam pendopo rapat semuanya teman-teman hampir tidak ada celah ya di ruangan ini ya inilah Yai Muhammad Sahli dari Kabupaten Bungo ya acara ini tadi dimulai sekitar jam 2 jam 2 siang dan selesai kurang lebih pukul 16 ya atau jam 4 sore oke selesai sudah kita lihat ini para hadirin dan ya ini untuk bapak-bapaknya berpamitan ya bersalaman kepada tuan rumah yaitu keluarga besar Bapak Haji Muhammad Sutriman bersama putra-putranya baik teman-teman itu saja yang bisa saya gambarkan di pengajian rutin Nahdlatul Ulama dan Muslimat N.U. Ranting Unit 2000 Bujangka Pupaten Tepu Jambi ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.